Untuk memastikan kesiapan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, seribu personil yang terdiri dari 25 instansi terkait seperti TNI, Polri, Tagana, Satpol PP, BPBD Sumatera Selatan, Kantor Sar Palembang, dan PMI Sumatera Selatan menggelar apel kesiap siagaan personil di Geria Agung selasa 14 Januari 2020. Usai kegiatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Iriansa, mengatakan tujuan apel tersebut dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan personil dan peralatan, serta mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab segenap instansi stakeholder terkait dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor agar korban jiwa dan harta dapat diminimalisir. Memperhatikan kondisi musim penghujan tahun 2020 di Sumatera Selatan dan adanya potensi banjir dan tanah longsor pada beberapa wilayah, perlu dilakukan upaya pencegahan dan kesiap siagaan personil dan peralatan untuk memudahkan mobilitas personil dan peralatan ke lokasi bencana atau daerah rawan bencana. Dari PU, kemudian dari kesehatan, kemudian dari Tagana, sosial, semua stakeholder dan OPD yang terkait bersama-sama untuk siaga. Semua punya sarana pesana, semua punya peralatan, dan semua punya SDM. Oleh sebab itu, kita koordinasikan di sini pada apel gabungan bersama untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang akan berpotensi. Tim Liputan Sriwijaya TV